Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedan Mobil Jumpa lagi di channel Kedan Otomotif ya Ya, kali ini Aku mau cerita dikit lah ya Tentang kenapa aku bisa Terjebak ya Membeli Fortuner bensin gitu kan Jadi Ini aku cerita Sesuai kejadian yang aku alami ya Kenapa aku bisa Pilih ini mobil Jadi sebenarnya Untuk kalian tau Ini sebenarnya adalah mobil aku yang Kedua gitu Jadi awalnya itu aku Udah punya satu mobil Mobil sedan ya Jadi Aku pake BMW E90 tahun 2008 Nah, pada saat aku beli ini Aku lagi pake itu Nah, kenapa aku beli ini Tentu jawabannya karena Aku pengen Mobil yang Tiga baris Terus juga Mobil yang Agak tinggi Artinya Yang sebenarnya gak mesti SUV kayak gini Tapi Kayak Avanza MPV gitu Atau Innova Sebenarnya boleh juga Gitu kan Dan budget Aku under 150 waktu itu Nah Pertama sih Aku gak ada kepikiran Beli Fortuner bensin ini ya Tadi Simbrowsing sebenarnya Jadi aku liat marketplace Di Facebook ya Jadi Bagi teman-teman yang Mau beli mobil bekas Itu Kalau kalian gak cari di OLX Carinya ya di marketplace Facebook gitu kan Kecuali Kalian punya kawan yang Memang lagi jual Atau datang langsung ke dealer Tapi Mau cari penjual langsung ya Kalian tuh Carinya ya Kalau gak di OLX Di marketplace Gitu kan Nah Jadi aku ketemu nih Udah lama sebenarnya Sebelum aku beli mobil ini Aku Aku dulu tuh Awalnya nyangka Fortuner bensin ini Harganya tuh di atas 180-an yang paling murah Aku pikir dulu Kayak itu Cuma Pas aku liat ada satu iklan Nongol Tiba-tiba di feed marketplace aku Aku tengok kok harganya Di bawah 150 Dipasangnya gitu kan Dia pasang waktu itu 140 Tengok Fortuner Apa ini DP-nya gitu kan Tapi DP-nya kok terlalu besar Sebisa sampai 140 Kayaknya gak mungkin Terus aku tanya Aku coba searching lain Di OLX Aku searching secara nasional Ternyata memang Fortuner bensin Untuk tahun Yang gen 1 Kayak gini Memang harganya segitu Gitu kan Eh berarti Harganya Masuk budget gitu kan Cuma bensin nih Ternyata ya kan Bukan solar Karena kalau solar Sekedar info Solar itu harganya Rata-rata ya Kalau yang sehat Dan pajaknya hidup itu 170 up gitu Ah ya 180 lah Karena dia pun Adanya di 2000 Berapa ya Pertama kali solar Fortuner 2010 kali ya Enggak lah ya 2008 mungkin udah ada ya Nah itu Terus Aku coba-coba searching Tentunya Pertama aku gak searching Unitnya Seperti apa gitu kan Aku searching Konsumsi BBM gitu Pasti sama kayak Kalian yang Penasaran gitu kan Ternyata ketemu Satu channel Yang memang Ngebahas Dia tuh Pemakaian luar kota Dapatnya berapa Nah kebetulan Waktu itu Dia Kesimpulannya adalah Video yang aku tonton itu Luar kota dia dapat Seper 10 Tapi dia Becek-becek gas juga Gitu Artinya Di atas cepek Dia gas gitu kan Mungkin 120 130 Jadi Rata-rata untuk luar kota Dia 100 Eh 1 banding 10 Nah aku bandingin lah Dengan Mobil-mobil aku yang sebelumnya Kebetulan aku pake BMW S90 Ya rata-rata juga segitu Gitu kan Seper 10 Seper 11 Terus juga aku dulu pernah pake Stream Ya segitu juga Bahkan stream Dalam kotanya Lebih gila lagi Gitu kan Lebih boros lagi Aku pernah kuhitung Stream itu dalam kota Yang 2000 cc Itu bisa sampai 1 banding 7 Gitu kan Yaudah berarti Kalau memang Seper 10 Ya masih aman Gitu Karena kebetulan Aku pake Fortuner Benz ini Niatnya memang Untuk luar kota Gitu Bukan untuk Dalam kota Nah Akhirnya aku Cari-cari tuh Mobil Fortuner Bensin Dan ketemulah nih Satu mobil ini Harganya Dia set 140 Aku coba Aku gak nego disitu Aku coba datang langsung Karena Aku belinya kan Di Medan nih Aku belinya di Medan lah ya Plat Medan tuh kan Platnya BK Tapi Dia jual Plat BL Dan BL nya tuh Seri Melaboh Kebetulan Aku dinasnya Di Melaboh Jadi Biasanya nih Ini biasanya Orang Medan itu Kalau jual mobil Dengan plat BL Itu harganya Bisa lebih murah Daripada Plat BK Nah Jadi aku Nego 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 Disana Setelah aku Lihat ya Kondisinya ya Menurut aku Bagus Mesin oke semua Gak bekas tabrak Gak bekas banjir Cuma karena Memang kilometer Udah agak gondrong Jadi Kulit aslinya ini Udah rata-rata Tapi Kelebihannya ini Interior masih Ori semua Gitu kan Cat udah mulai Habis Clearnya Terutama bagian atas Habis semua Clearnya Di beberapa bagian Udah ada yang Kena cat ulang lah Gitu kan Di samping Kanan kiri Kayaknya gitu Tapi secara mesin Dan yang lainnya Masih ori semua Makanya aku Nego-nego Akhirnya aku ambil Deal di angka 132 Aku ambil waktu itu Tapi Permasalahannya Pas aku tes AC kurang dingin Kayak pernah yang aku bilang Di lima hal yang Gak aku suka Dari Fortuner Bensin Kenapa aku bilang AC kurang dingin Karena pas aku datang Ketempat itu Itu Aku baru turun Dari BMW S90 Gitu Dimana AC BMW itu Sejauh ini ya Sejauh mobil yang pernah Aku coba-coba AC BMW itu Paling dingin Gitu Nah Pas aku turun Pas aku cobain ini Bilang sama yang jual Bang AC kurang dingin nih Bang Oh yaudah bang Besok kita cek Ke bengkel Kalau ada kebocoran Kita ganti Kalau memang Kita bersihkan ACnya Tapi tetap di langkah Jadi dia yang nanggung semuanya Sama kemarin Posisi rem Kampas rem udah habis Dia sekalian ganti Jadi dapat Bonus lah Dari dia digantiinnya Kampas rem Bagian depan Habis itu Besoknya terjadi transaksi Terus ternyata Orang bengkel bilang Bang ini hasilnya normal Tekanannya normal Semua gak ada kebocoran Ya memang kayak gini bang Dinginnya Fortuner Kata dia gitu Ya kalau bang kurang puas Mungkin kita bongkar Dashboard Kita bersihkan semua Evap Segala macem Kita coba dinginnya Kayak apa Tapi kalau Yang pengalaman Orang bengkelnya Ya memang AC Fortuner tuh Dinginnya segini Gitu kan Yaudah Jadi aku bawa Lama kelama Kita memang gak berkeringat Tapi Karena aku Efek Udah biasa Di BMW itu Aku merasa AC ini kurang dingin Gitu kan Nah Yaudah Akhirnya aku Ambil Dengan posisi Gitu Ternyata memang AC normal Gitu kan Gak ada masalah Dan Aku langsung Bawa Mobil Fortuner ini Ke Melabo Ke Aceh Barat Ya kira-kira Mungkin Jarak tempuhnya itu Ya 500 Kilometer ke atas lah Jadi aku langsung Pakai jalan jauh Ya Karena aku cek Secara umum Itu normal semua Gak ada masalah Nah Pas di jalan Itu memang benar-benar normal Gak ada masalah sama sekali Cuma ada satu yang Agak ganggu Yaitu Di kecepatan 60 Sampai 70 Mobil itu Kayak getar Gitu kan Ya aku pikir awalnya sih Balancing Cuma Getarannya itu beda Getarannya itu Kayak ada di dalam Di tengah sini Gitu kan Akhirnya Aku bawa ke bengkel Di Melabo Mereka diagnosa Dibilang silang empatnya Udah kena Gitu Yaudah akhirnya silang empatnya diganti Itu kalau gak salah aku Sama Jasa pasang itu Sekitar 300 ya 300 ribu Udah selesai Sampai sekarang Gak ada jajan Aneh-aneh Apa-apa lagi Jadi Sebenarnya Kalau boleh dibilang Fortuner Benz ini adalah Fortuner yang Paling hemat Perawatan Dari semua Mobil-mobil yang pernah Aku pakai Beda sekali dengan Kalau kalian pakai Honda Gitu ya Stream itu Waduh Kakinya itu ringkih Ya menurut aku ya Karena tarik depan ya ringkih Dan Pantnya itu harus ori Kalau gak ori Dia gak tahan lama Gitu kan Terus juga Mobil aku yang lain Pernah kayak Ford Fiesta Gitu kan Pantnya juga Lebih mahal Tapi Sementara kita pakai Fortuner Benzin Aku udah pakai Jalan 2 tahun Ini Alhamdulillah Gak ada kendala Yang begitu Berarti Nah akhirnya Fortuner Benzin ini Jadi mobil Harian aku Nah Karena aku kan Udah tes konsumsi Bensinnya Dalam kotanya Dapat berapa Luar kotanya Dapat berapa Jadi aku pakai Harian juga Ternyata Untuk Fortuner Benzin ini Jadi Sebenarnya Dari mobil yang Aku punya Aku malah Paling sering itu Bawa Fortuner Benzin ini Gitu kan Nah ditambah lagi Mobilitas aku Setiap hari itu Gak terlalu tinggi Jadi Paling Rumah Kantor Rumah kantor Gitu kan Paling rumah kantor Hanya sekitar 3-4 kilo Gitu kan Pulang pergi Ya 8 kilo Pulang siang juga Kali 2 Berarti 16 kilo Dan gak begitu Banyak Perjalanan Dan juga Top in go juga Gitu kan Jadi udah Kewitung-kewitung Ya dalam kota Sebenarnya Dapet juga 1 per 8 Seperti video yang Udah aku posting Sebelumnya Akhirnya Karena ini pun Masih bisa isi Pertalit Gitu kan Yaudah Kayaknya ini Worth it lah Untuk aku Bawa Barang itu Bisa banyak Luar kota Oke Dalam kota Masih dapet lah Gitu kan BBM nya Kesannya Kesannya juga Dapet lah Kita turun Dari Fortuner Bedalah Sama kita Turun Dari Mobil Yang MPV Gitu kan Jadi Dapet lah Itu dengan budget Di bawah 150 Walaupun ada orang Yang jual-jualnya Juga dia 150an Tergantung kondisinya Akhirnya ini Perawatan yang lain Oh iya Aku lupa bilang Aku ngechat juga nih Aku ngechat full Karena Secara pribadi Aku Masalah penampilan Mobil itu Aku agak Aware ya Karena aku suka Kinclong Karena yang Chat yang lama itu Gak bisa lagi Dikinclongin Jadi yaudah Aku chat ulang aja Dan jadilah Seperti ini Tinggal mungkin PRnya Bagian dalam Kalau mau diganti Atau dibalut lagi Ini kulitnya Cuma Kelemahannya Kita gak dapet kulit asli lagi Gitu kan Kalau mau ganti copotan Copotan kan mahal kan Kalau Sekaligus sama Jog-jognya Paling itulah yang Bisa aku ceritain Kolelek-leku semua Kenapa Akhirnya aku bisa Pilih Fortuner Bensin ini Intinya kayak gitu Oke itu aja Makasih yang udah nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh